Memberikan kesempatan dua kali kami berjuang 2014 dan 2019 untuk Pak Prabowo. Saatnya kami memberikan kesempatan kepada sosok yang saya pikir tepat untuk melanjutkan isi nasional yaitu Pak GK Pranowo. Relawan Prabowo di Sulawesi Selatan alihkan dukungan ke Ganjar, Pranowo. Jadi, Relawan GP 2024 ini inisiatif teman-teman sehingga saya secara tulus dan ikhlas ikut terlibat berjuang bersama teman-teman, saudara-saudara semua yang pernah terlibat dalam perjuangan Prabowo Subianto di 2019 proyek kemarin. Mungkin ada alasan juga kenapa berang ke Ganjar? Secara penilaian pribadi, sebelum pembentukan Relawan ini bahwa saya pernah berinteraksi langsung bersama Mas Ganjar. Waktu itu ada silaturahmi di kediaman salah satu ulama di Sulawesi Selatan, Kuamakka, saya Abdul Rahim Mas Ugaab. Dan dari situ saya diskusi, singkat, dan saya melihat bahwa Mas Ganjar merupakan representasi dari regenerasi pemimpinan Republik Indonesia. Sosoknya merakyat, bahasa-bahasanya merakyat, populis, dan sikapnya sangat egaliter. Juga kemampuannya, saya melihat bahwa pengalaman menjadi sebagai anggota DPR RI dan sebagai gubernur, sebagai kepala daerah, menjadi modal besar untuk bisa memimpin atau menjadi presiden di tahun 2024. Kami melihat sosok pada Pak Ganjar ini sangat merakyat dan sangat dirukung oleh akar rumput. Sehingga saat ini kami merasa bahwa Bapak Ganjar Pernahawo cocok untuk memimpin Indonesia di 2021. Relawan PSD-16, akronim dari Prabowo Sebeanto di Pilpres 2019, lalu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalihkan dukungannya ke Baca Pres PDIP, Ganjar Pernahawo pada Pilpres 2024 mendatang. Pengalian arah dukungan itu ditandai dengan deklarasi dengan cara berame-rame melepas baju atribut kampanye Pilpres 2019 lalu, bergambar wajah Prabowo dan menggantinya dengan kaos bergambar wajah Ganjar Pernahawo yang disertai tulisan GP24. Deklarasi itu bertepat di Jalan Tupai, Kecamatan Memajang. Relawan PSD-16 kini menjadi relawan pemenangan Baca Pres PDIP. Ganjar Pernahawo pada Pilpres 2024 mendatang. Selain mengalihkan dukungan relawan dari berbagai latar belakang dan usia tersebut, juga langsung melakukan deklarasi siap memenangkan gubernur Jawa Tengah. Tersebut sebagai presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang di Sulawesi Selatan. Relawan ini mengalihkan dukungan karena menganggap hanya sosok Ganjar Pernahawo yang memiliki keistimewaan, yaitu telah berpengalaman dalam menakodai pemerintahan. Saya melihat Mas Ganjar cukup syarat pengalaman dan beliau masih muda. Saya melihat secara langsung bahwa ada keistimewaan dari Mas Ganjar. Pertama, sangat legaliter. Bahasanya populis, mudah dipahami. Pada saat diskusi langsung dengan beliau, dia memaparkan beberapa argumen dan beberapa pernyataan. Kami sangat tertarik saat itu. Tutur Yusran Sufyan, Ketua Relawan GP24. Selain itu, mereka juga menilai baca pres Ganjar Pernahawo. Bukan hanya pemimpin yang merakyat, tetapi juga adalah pemimpin yang dapat merangkul semua kalangan lapisan masyarakat, baik milenial juga mama. Henmayanto juga menegaskan mereka telah banyak membaca tentang Ganjar, melihat argumentasinya di media sosial, dan itu sangat menarik karena mewakili kaum milenial. Pengalihan arah dukungan itu ditandai dengan deklarasi dengan cara berame-rame melepas baju atribut kampanye Pilpres 2019 lalu, bergambar wajah Prabowo, dan menggantinya dengan kaos bergambar wajah Ganjar Pranowo yang disertai tulisan GP24. Deklarasi itu bertepat di Jalan Tupai, Kecamatan Mamajang. Relawan PS-19 kini menjadi relawan pemenangan baca pres PDIP, Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!